Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Gia Akademi Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah hukum dasar kimia Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perhitungan dalam setiap hukum dasar kimia Perhitungan ini penting dilakukan agar kita dapat mengukur jumlah besaran setiap unsur yang terlibat dalam reaksi kimia dan dapat menganalisanya Kira-kira seperti apa ya perhitungan untuk setiap hukum dasar kimia? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini Jadi di video ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia bagian pertama Simak terus videonya ya Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa reaksi kimia Berlangsung sesuai dengan prinsip kimia yang dirumuskan dalam hukum dasar kimia Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Hukum dasar kimia terdiri dari Hukum kekekalan masa Hukum perbandingan tetap Hukum perbandingan berganda Hukum perbandingan volume Dan hukum Avogadro Semua penerapan kuantitatif hukum ini akan kita bahas satu per satu Pertama, hukum kekekalan masa yang dikemukakan oleh Lavoisier Punya hukumnya Dalam ruang tertutup, masa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap Atau masa pereaksi sama dengan masa hasil reaksi Contoh soalnya Pertama, gas sulfur dioksida merupakan salah satu gas yang mencemari udara Dan merupakan salah satu penyebab hujan asam Gas sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengandung sulfur Apabila sulfur yang terkandung dalam batu bara terbakar Atau bereaksi dengan gas oksigen Salah satu gas yang terbentuk adalah gas sulfur dioksida Sebanyak 32 gram serbuk sulfur habis bereaksi dengan gas oksigen Menghasilkan 64 gram gas sulfur dioksida Berapakah masa gas oksigen yang bereaksi dengan sulfur? Kita dapat menyelesaikannya dengan menghitung masa pereaksi Yaitu masa sulfur dan oksigen Dengan masa hasil reaksi yaitu masa sulfur dioksida Masa sulfur tambah masa oksigen sama dengan masa sulfur dioksida 32 gram tambah masa oksigen sama dengan 64 gram Masa oksigen sama dengan 64 gram dikurang 32 gram Masa oksigen sama dengan 32 gram Jadi masa gas oksigen yang bereaksi dengan sulfur adalah 32 gram Contoh soal kedua Seorang siswa memanaskan 10 gram serbuk seng atau ZN Dengan 2 gram serbuk belerang atau S Hasil percobaan menunjukkan bahwa terbentuk endapan hitam ZNS sebanyak 6,08 gram Dan sisa serbuk ZN yang tidak bereaksi adalah 5,92 gram Pertanyaannya Pertama, tulislah persamaan reaksi kimia setara yang terjadi Kedua, ciri-ciri reaksi kimia yang manakah yang tepat untuk kasus ini? Ketiga, kesimpulan apa yang bisa diperoleh? Jawaban untuk pertanyaan pertama Persamaan reaksi kimia setara yang terjadi dapat kita tuliskan sebagai berikut ZN solid tambah S solid menghasilkan ZNS solid Jawaban untuk pertanyaan kedua Ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi pada kasus ini adalah Nah, karena endapan yang dihasilkan menunjukkan warna hitam Maka ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi adalah Adanya perubahan warna Dan jawaban untuk pertanyaan ketiga Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari reaksi ini adalah Nah, dari reaksi ZN tambah S menghasilkan ZNS, maka ZN yang bereaksi sama dengan Masa total ZN dikurang sisa ZN yang tidak bereaksi 10 gram dikurang 5,92 gram S yang bereaksi sama dengan 2 gram ZZNS yang terbentuk 6,08 gram Sehingga bisa kita tuliskan persamaan reaksinya ZN tambah S menghasilkan ZNS 4,08 gram tambah 2 gram Menghasilkan 6,08 gram Jadi bisa kita lihat Masa Z sebelum reaksi 4,08 gram Tambah 2 gram Sama dengan 6,08 gram Dan masa Z setelah reaksi 6,08 gram Kesimpulannya adalah Dalam ruang tertutup, maka masa Z sebelum reaksi Dan sesudah reaksi adalah sama Kedua, hukum perbandingan tetap Yang dikemukakan oleh PROS Bunyi hukumnya Perbandingan masa unsur-unsur Yang menyusun suatu senyawa Adalah tertentu dan tetap Contohnya, dilakukan beberapa percobaan Untuk mereaksikan karbon dengan gas oksigen Sehingga membentuk gas karbon dioksida Reaksinya, karbon tambah oksigen Menghasilkan karbon dioksida Dengan hasil percobaan seperti tertera pada tabel berikut Pada percobaan pertama Karbon dan gas oksigen bereaksi seluruhnya Maka, masa karbon yang bereaksi 3 gram Ditambah masa gas oksigen yang bereaksi 8 gram Dan masa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram Pada percobaan kedua Tidak semua karbon bereaksi Dari 5 gram karbon yang direaksikan Tersisa 2 gram karbon di akhir reaksi Maka, masa karbon yang bereaksi 5 kurang 2 sama dengan 3 gram Ditambah masa gas oksigen yang bereaksi 8 gram Dan masa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram Pada percobaan ketiga Tidak semua gas oksigen bereaksi Dari 10 gram gas oksigen yang direaksikan Tersisa 2 gram gas oksigen di akhir reaksi Maka, masa karbon yang bereaksi 3 gram Ditambah masa gas oksigen yang bereaksi 10 kurang 2 sama dengan 8 gram Dan masa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram Dapat dilihat dari ketiga percobaan tersebut Bahwa perbandingan masa karbon dan masa gas oksigen Dalam membentuk senyawa karbon dioksida Selalu tetap Yaitu 3 banding 8 Atau dengan kata lain Dalam senyawa karbon dioksida Perbandingan masa C banding O adalah 3 banding 8 Selanjutnya, kita lihat contoh soalnya Pada pembakaran magnesium dengan gas oksigen Sebanyak 1,5 gram magnesium Tepat bereaksi dengan 1 gram oksigen Membentuk magnesium oksida Suatu material yang digunakan untuk membuat bata tahan api Berapa masa oksigen yang diperlukan untuk bereaksi Dengan 12 gram magnesium dalam membentuk magnesium oksida? Nah, untuk menjawab soal ini Langkah pertama penyelesaiannya adalah Membuat persamaan reaksinya Magnesium tambah oksigen menghasilkan magnesium oksida Dengan masa masing-masing pereaksinya 1,5 gram tambah 1 gram Perbandingan masa magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida adalah 1,5 banding 1 Atau kita bulatkan menjadi 3 banding 2 Bila masa magnesium 12 gram Masa oksigen yang diperlukan untuk membentuk magnesium oksida adalah Masa magnesium per masa oksigen sama dengan 3 per 2 Kita masukkan nilai masa magnesium 12 gram per masa oksigen sama dengan 3 per 2 Kita kali silang sehingga masa oksigen sama dengan 2 per 3 dikali 12 gram Sama dengan 8 gram Jadi, masa oksigen yang diperlukan adalah 8 gram Hukum dasar kimia ketiga Yaitu hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton Bunyi hukumnya Apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa Dan masa salah satu unsur tersebut tetap atau sama Perbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut Merupakan bilangan bulat dan sederhana Contohnya, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa berikut N2O di nitrogen monoksida NO nitrogen monoksida N2O3 di nitrogen trioksida Dan N2O4 di nitrogen tetraoksida Dengan komposisi seperti tertera pada tabel berikut Perbandingan masa nitrogen dan masa oksigen pada masing-masing senyawa N2O 7 banding 4 NO 7 banding 8 N2O3 7 banding 12 Dan N2O4 7 banding 16 Dari tabel tersebut, kita bisa lihat Apabila masa nitrogen dibuat tetap 7 gram Akan diperoleh masa oksigen pada keempat senyawa tersebut berturut-turut 4, 8, 12, dan 16 gram Dengan demikian, perbandingan masa oksigen pada keempat senyawa tersebut sesuai dengan hukum Dalton 1 banding 2 banding 3 banding 4 Merupakan bilangan bulat dan sederhana Selanjutnya, kita lihat contoh soal hukum perbandingan berganda Pertama, nitrogen membentuk beberapa senyawa dengan oksigen Pada senyawa yang disebut gas tertawa, 2,62 gram nitrogen bergabung dengan 1,5 gram oksigen Sementara pada senyawa pulutan, sebanyak 0,655 gram nitrogen bergabung dengan 1,5 gram oksigen Pertanyaannya, tunjukkan bahwa data-data ini menunjukkan hukum perbandingan berganda Penyelesaiannya, pertama kita tuliskan semua data senyawa pada soal dalam bentuk tabel Senyawa pertama, gas tertawa Masa nitrogennya, 2,62 dan masa oksigennya, 1,5 Senyawa kedua, senyawa pulutan Masa nitrogennya, 0,655 dan masa oksigennya, 1,5 Bisa kita lihat, pada senyawa pertama Perbandingan masa nitrogen banding masa oksigen, 2,62 banding 1,5 Dan senyawa kedua, perbandingan masa nitrogen banding masa oksigen, 0,655 banding 1,5 Dari kedua senyawa tersebut terlihat bahwa Perbandingan masa atom oksigen senyawa pertama terhadap masa atom oksigen senyawa kedua, 1,5 banding 1,5 Sama dengan 1 banding 1 Perbandingan masa atom nitrogen senyawa pertama terhadap masa atom nitrogen senyawa kedua, 2,62 banding 0,655 Sama dengan 4 banding 1 Perbandingan ini merupakan bilangan bulat dan sederhana yang sesuai dengan hukum perbandingan berganda Contoh soal kedua Wolfram atau W dan klorin atau CL membentuk sederet senyawa dengan komposisi sebagai berikut Jika satu molekul dari setiap senyawa mengandung hanya satu atom wolfram, bagaimanakah rumus keempat senyawa tersebut? Nah, menurut hukum perbandingan berganda, bila masa salah satu unsur dibuat tetap, dalam hal ini yang dibuat tetap adalah wolfram Maka perbandingan unsur yang lainnya akan berbanding dengan bilangan bulat dan sederhana Agar masa dari wolfram atau W tetap pada setiap molekul senyawanya, setiap nilai masa W kita bagi dengan bilangan yang sama Sehingga menghasilkan nilai tetap atau sama dengan 1 Dan masa CL juga dibagi dengan pembagi yang sama dengan W untuk setiap senyawanya Jika pada senyawa pertama, W dibagi 72,17 Maka masa CL pun kita bagi dengan 72,17 27,83 dibagi 72,17 sama dengan 0,38 Pada senyawa kedua, W dibagi 56,45 Maka masa CL juga dibagi 56,45 43,55 dibagi 56,45 sama dengan 0,77 Senyawa ketiga, W dibagi 50,91 Dan CL pun juga sama 49,09 dibagi 50,91 Sama dengan 0,96 Dan senyawa keempat, masa W dibagi 46,36 Maka masa CL pun juga dibagi 46,36 53,64 dibagi 46,36 sama dengan 1,16 Sehingga jika semua hasil bagi tadi kita sederhanakan Dengan cara membaginya dengan 0,38 Akan diperoleh hasil 1, 2, 2,5 dan 3 Artinya untuk tiap 1 gram W, perbandingan masa CL dalam keempat senyawa adalah Dan hal ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda Seperti kita ketahui bahwa perbandingan masa CL akan sesuai dengan subscribe pada keempat senyawa tersebut Dengan demikian, rumus keempat senyawa tersebut adalah WCL, WCL2, 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 WCL3 Untuk menghindari subscribe yang berupa bilangan pecahan Maka WCL2, WCL2, WCL2 dapat dituliskan menjadi W2CL5 Sampai disini teman-teman bisa memahaminya ya Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut Soal pertama Sebanyak 2,45 gram logam natrium dibakar dengan oksigen Sehingga membentuk 3,2 gram natrium oksida Masa oksigen dari udara yang bereaksi dengan natrium adalah Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita tuliskan persamaan reaksi pembakarannya Na tambah O menghasilkan NaO 2,45 gram tambah masa O menghasilkan 3,2 gram Berdasarkan hukum kekekalan masa Masa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap Artinya, masa zat bereaksi sama dengan masa zat hasil reaksi Maka, masa O dapat dihitung dengan cara mengurangkan masa NaO dengan masa Na 3,2 gram dikurang 2,45 gram Sama dengan 0,75 gram Jika kita tuliskan kembali persamaan reaksinya Na tambah O menghasilkan NaO 2,45 gram tambah 0,75 gram Menghasilkan 3,2 gram 3,2 gram sebelum reaksi sama dengan 3,2 gram setelah reaksi Kita bisa melihat jumlah masa antara pereaksi dengan hasil reaksi adalah tetap Soal kedua Magnesium oksida merupakan senyawa hasil reaksi antara magnesium dengan oksigen Dengan perbandingan masa 3,2 Jika magnesium oksida yang dihasilkan 30 gram Maka, masa magnesium dan oksigen berturut-turut adalah Soal ini sesuai dengan hukum perbandingan tetap Yang menyatakan bahwa perbandingan masa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa Adalah tertentu dan tetap Persamaan reaksinya Mg tambah O menghasilkan MgO Perbandingan masa pereaksinya 3,2 Jika masa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 30 gram Dan perbandingan masa pereaksinya 3,2 Maka untuk menghitung masa setiap pereaksinya Bisa kita peroleh dengan membagi pembanding masing-masing unsur pereaksi Dengan jumlah perbandingannya Kemudian dikali masa hasil reaksi Masa Mg sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 30 gram Sama dengan 3 per 5 dikali 30 gram Sama dengan 18 gram Masa O sama dengan 2 per 3 tambah 2 dikali 30 gram Sama dengan 2 per 5 dikali 30 gram Sama dengan 12 gram Jadi masa magnesium dan oksigen berturut-turut adalah 18 gram dan 12 gram Soal ketiga Nitrogen dan hidrogen dapat bereaksi membentuk senyawa amonia dan hidrazine Amonia umumnya digunakan pada pembuatan pupuk Sedangkan hidrazine digunakan pada produksi kasur busa Amonia dan hidrazine memiliki komposisi masa sebagai berikut Jika satu molekul dari setiap senyawa mengandung hanya satu atom nitrogen Bagaimanakah rumus kedua senyawa tersebut? Pada kenyataannya, hidrazine mengandung dua atom nitrogen dalam tiap molekulnya Bagaimanakah rumus molekul hidrazine? Nah, karena senyawa yang terbentuk lebih dari satu dengan perbandingan tetap Maka soal ini merupakan soal hukum perbandingan berganda Kita bisa menghitung perbandingan masa unsur lainnya Jika salah satu unsur dibuat tetap Dengan cara menyamakan nilai masanya Jika atom nitrogen kita buat tetap Maka masa nitrogen setiap senyawa kita samakan nilainya Agar memiliki perbandingan tetap Nitrogen pada senyawa amonia dikali 2 14 dikali 2 sama dengan 28 Dan nitrogen pada senyawa hidrazine dikali 1 28 dikali 1 sama dengan 28 Begitu juga dengan masa atom H Pada senyawa amonia dikali 2 3 dikali 2 sama dengan 6 Dan masa H pada senyawa hidrazine dikali 1 Sehingga masanya tetap 4 Perbandingan masa H pada senyawa amonia Dengan masa H pada senyawa hidrazine adalah 6 banding 4 Atau dapat kita sederhanakan menjadi 3 banding 2 Berdasarkan hukum perbandingan berganda Perbandingan masa setiap unsur akan sesuai dengan subscribe senyawa tersebut Maka rumus kedua senyawa tersebut jika atom nitrogennya 1 adalah NH3 untuk amonia dan NH2 untuk hidrazine Nah karena kenyataannya hidrazine mengandung 2 atom nitrogen Maka rumus molekul hidrazine cukup kita ubah sesuai kelipatan perbandingan masanya Atau angka subscribenya Hidrazine yang sebelumnya adalah NH2 Karena atom N harus 2 Maka atom H juga kita kalikan 2 Sehingga rumus molekul hidrazine adalah N2H4 Sampai disini teman-teman bisa memahaminya ya Oke teman-teman Demikianlah pembahasan kita tentang hukum dasar kimia bagian pertama Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum dasar kimia berikutnya Keempat dan kelima hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro Di video setelah ini ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa